oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pak yanto dalam pembahasan soal-soal structure toffol kali ini kita bahas soal lanjutan dari pembahasan sebelumnya dengan banyak berlatih diharapkan adik-adik lebih mudah menjawab soal dengan cepat sebelumnya kenalkan bagi yang belum kenal dengan saya nama saya yanto dosen bahasa inggris di universitas jambi S1, S2, dan S3 saya bidang bahasa inggris, oke channel ini didikasikan buat adik-adik yang kesulitan belajar toffol, apalagi di masa pandemi ini, tapi channel yanto tanjung ini juga ada pembahasan tentang teknik belajar bahasa inggris yang efektif menggunakan hp, menggunakan buku menggunakan channel youtube, dan lain-lain oke, kita coba langsung saja membahas soalnya nah ini dia model pembahasannya sama dengan yang sebelumnya mencari subject kemudian verb kadang ada connector kalau dia kalimat majemuk kalau ada connector berarti ada satu subject lagi dan ada satu verb lagi itu model soalnya nah pembahasan kali ini adik-adik sebaiknya nanti dipauskan dulu dibahas sendiri kemudian dicari mana kata bantu dalam setiap soal gitu ya oke, kita mulai nomor satu dulu nah titik-titik pada nomor satu ini ada di depan kalimat artinya kemungkinan pasti subjeknya hilang terus kita cek disini verbnya ada enggak tidak ada di earlier system of writing itu semuanya frasi kata benda nah berarti yang hilang verb juga nah jadi model soalnya seperti itu enggak usah dibaca ABCD terlebih dahulu yang dibaca itu soalnya yang ada apa yang hilang apa nah baru kita bisa nyari kalau sudah tahu bahwa yang hilang adalah dua unsur ini subjek dan verb baru nyari ke bawah manakah pilihan jawaban yang menurutmu paling tepat untuk dijadikan jawaban yang sesuai ini dia subjeknya pictogram sebabnya constitute kalau yang ini namanya frasi kata benda the constitution biasanya yang ada pakai the itu biasanya kata benda ion-ion itu kata benda frasi kata benda pictograms in the constitution juga frasi kata benda ini ada preposisi constitute ini terbalik ini verbnya ini kata bendanya jadi kalau begitu ini verbnya ini subjek yang enggak nyambung subjek selalu di depan biasanya dalam soal structure atau fall kita lanjutkan add temperatures blah 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 absolute zero substances possess minimal energy add ini preposisi temperatures kata benda berarti ini enggak bisa sebagai subjek substances bisa sebagai subjek poses bisa sebagai verb jadi sudah lengkap nah karena sudah lengkap dan ini bukan kalimat majemuk meskipun ada koma dia bukan kalimat majemuk kenapa tidak ada konektor kalau kalimat majemuk itu harus ada konektor tidak ada tidak ada because although even though misalnya after misalnya tidak ada nah jadi ini sebetulnya hanya frasi kata benda saja jadi yang kita butuhkan ini bukan subjek bukan verb tapi apa adjective ingat rumus yang sebelumnya berkali-kali kita bahas kalau sebuah subjek sudah ada verb sudah ada dalam sebuah soal TOEFL masih ada titik maka jawabannya pasti adjective nah adjective itu kalau enggak verb ing apa kemarin verb tree ini selalu sering saya ulang-ulang untuk memudahkan kamu terbiasa nah jadi verb ing verb tree ini cuma yang ada approach itu verb kita enggak perlu verb disini karena kalau ada verb disini dia janggal karena subjeknya enggak ada approaches juga verb ini ada subject dan verb bisa enggak subject dan verb disini kalau subject dan verb ini sudah ada juga subject dan verb sementara konektornya tidak ada jadi enggak bisa oke number three the earth one year revolution around the sun changes how blah 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 on one hemisphere or the other subject subject ya ini berposisi changes how apa namanya ini konektor kalau ada subject ada verb berarti yang hilang dua ini apa itu duanya subject dan verb nah manakah pilihan jawaban A, B, C, D yang unsurnya memenuhi unsur yang ini subject dan verb feeling sunlight ini frasi kata benda the fall of sunlight frasi kata benda mirip dengan ini oke sunlight in the fall mirip juga dengan ini yang dua ini jadi yang benar adalah sunlight falls ini kata bendanya sebagai subject ini verbnya kata kerja pakai S oke terakhir nomor 4 though sporadic interest in regional dialects bla 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 for centuries the first large scale systematic studies did not take place until the 19th century gimana nih kita menjawabnya though oke though ini fungsinya sebagai konektor silahkan dilihat skill 6 though although even though itu konektor namanya walaupun artinya kan nah sesudah konektor sporadic interest in regional dialects ini namanya kata benda atau frasi kata benda yang fungsinya sebagai subject for centuries oke kemudian the first large scale systematic studies cukup panjang frasi kata benda fungsinya sebagai subject did not take place fungsinya sebagai verb ini tidak ada subject tidak ada verb juga nah kalau dilihat rumus perhatikan ada konektor subject subject verb kira-kira yang hilang disini apa apa verb karena kan jumlahnya mesti 5 kayak gini 2 subject 2 verb 1 konektor ini subject nya sudah 2 konektor nya sudah ada 1 cuma verb nya masih 1 berarti ngilang verb nah baru dilihat pilihan jawaban nah begitu strateginya jangan mencocok-cocokkan sejak awal kamu sudah cocokkan oh ini kayaknya enak kedengerannya ini kayaknya pas oh mungkin ini kali gak bisa kayak gitu mana yang verb cuma yang ini has existed ini it existed ini adalah subject dan verb ini apa ini memang verb tapi sesudahnya ada subject lagi terbalik existing bukan verb existing itu adjective oke bisa dipahami ya teknik strategi menjawabnya seperti itu oke saya kira demikian penjelasan saya yang cukup singkat mudah-mudahan bermanfaat saran saya jangan lupa diulang berkali-kali tapi sebelum memahami yang tadi jangan lupa menonton skill 1 sampai 25 terlebih dahulu baru ke video yang sekarang jadi strateginya disitu saya sudah membahas listening itu ada 12 skill kemudian ada structure 25 skill dan reading 6 skill saja nah saya fokuskan ke structure karena banyak yang kesulitan di bagian itu kalau listening itu masalah kita sering mendengarkan atau tidak terus kosa kata makanya sering latihan listening saya juga di video yang lain menunjukkan bagaimana belajar listening mendiri reading juga sama skillnya cuma 6 tapi yang penting untuk ada kaitan dengan kosa kata jadi saya tidak banyak membahasnya karena kalau dibahas pun kita tidak tahu besok kosa kata yang muncul itu yang apa makanya mendingan ada dia belajar sendiri membaca terbiasa membaca bacaan berbahasa inggris yang sudah saya bahas di video yang lain oke thank you for your attention see you next time goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.